Intro Bab 1. Gadis asing Cukup hanya orang normal yang boleh jatuh cinta Ervin pasti kagak nendela Ah, Ervin tampak mengerang saat sebuah bola mendarat di kepalanya Aduh, ngenain si tuli pula Ucap Leo yang merupakan kapten dari tim basket SMA Kartika Jaya Sebenarnya, kalimat Leo lebih keejaikan terhadap Ervin Bukan sebuah kalimat simpati ataupun merasa bersalah pada Ervin Bukan Leo namanya Jika tidak membuat hidup Ervin bak di neraka Mau apa lho? Ervin yang feelingnya merasa tak beres Lantas menatap Leo yang berjalan mendekat ke arahnya Gak apa-apa Cuma mau ambil ini aja Tanpa membalas tatapan Ervin Leo mengambil bola yang tadi mengenai kepala Ervin Gak usah pede lho Lanjut Leo sembari melempar bola berulang kepada Ervin Sebenarnya Ervin tak tahan dengan semua itu Namun, ia kalah jumlah dengan Leo Hei, apa-apaan ini? Suasana hening sejenak Karena kedatangan seorang wanita yang tampak asing bagi Leo Ervin dan semua yang berada di sana Bentar Lo siapa? Leo membuka pembicaraan Sedangkan Ervin hanya terdiam menatap gadis berhijab yang tampak mengenakan seragam sekolahnya itu Sepertinya, ia bersekolah di sini Namun, ia sama sekali belum pernah bertemu gadis itu sebelumnya Sebelum aku menjawabnya Kenapa kamu menyakitinya? Gadis itu justru balik bertanya yang membuat Leo tersenyum licik pada Ervin Jadi, ini pacar lo, Vin? Hah? Bukan Jawab Ervin cepat Jangankan berpacaran Mengetahui namanya atau sekedar berjumpa saja ia tak pernah Cantik juga, pacar lo Eh, aku bukan pacarnya Tapi aku tidak ingin juga melihat kekerasan Gerta gadis itu pada Leo Sepintas, perhatian Leo teralihkan pada gadis yang baru ia temui Parahnya cantik Dan sebenarnya tubuh gadis itu Merenjak beberapa senti dari dirinya Lebih pendek Tapi, sikap tegasnya cukup lumayan juga Eh, apa? Siapa gadis ini? Pacar baru lo Leo hanya diam tanpa suara Sekilas, memang Zia yang pada dasarnya adalah prima donasiya Masih kalah cantik dengan gadis berhijab yang saat ini ada di hadapannya Bukan Sudah ya, jangan sakit di dia Permisi Amit gadis itu buru-buru Ervin masih sibuk menatap Zia yang hari ini tampak kian cantik dengan rambut coklat gelap bergelombang yang terurai indah Sekarang gue tanya sama lo Apa lo pacaran sama makhluk Tuli ini? Hah? Pacaran? Wata lo lagi geser ya kalo lagi cemburu? Lo ngaca dong kalo mau cari saingan Mana mungkin gue mau sama cowok Tuli macam dia Tuli Lagi-lagi kata itu tersebut untuk julukannya Ervin Kini kian terluka Bahkan Lukanya lebih dalam daripada sebelumnya Karena Luka kali ini berasal dari seseorang yang benar-benar ia cintai Eh, ada apa ini? Ervano yang baru datang membawa dua botol air mineral Lantas berlari menengahi kelibutan itu Ervin tak lagi sanggup berkata apapun Mungkin memang ia tak tau diri dari hal mencintai Namun Apakah salah jika cinta itu hadir? Bukankah cinta itu datang tanpa memberi sebab dan aba-aba? Lo kasih tau sama dia Nggak usah deketin cewek gue Iya Tuli kok ngedeketin gue Najis tau nggak Zia! Fan! Hampir saja tangan Elvano mendarat di wajah kurang ajar Zia Namun lagi Ervin lah yang menjegahnya Terlebih Ia juga berpikir bahwa lawannya itu cewek Kalah akan malu Menang juga pun malu Ah! Elvano tampak menunjuk angin sebagai tanda kekesalannya Sedangkan Leo dan Zia pergi dengan meseranya Tepat di depan mata Ervin Diikuti dengan beberapa rekan tim Leo Finn! Udah berapa kali sih? Gue ingetin elu Tanya Elvano dengan kesal pada bebalnya hati Ervin Ingetin apa? Ervin justru balik bertanya dengan polosnya Semberi menggosok kepalanya Tentu saja Matanya masih menatap gerak bibir Elvano Untuk mengejar setiap kata yang akan sahabatnya itu katakan Gue berapa kali sih Finn Ingetin lu untuk nggak usah deketin Zia Lu nggak usah ngerepin gadis sombong itu Lu cuma mau cari penyakit aja kalau sama dia Finn Kenapa? Ya Tuhan Ervin Elvano gemas dengan Ervin Hampir saja mencirek leher Ervin Kalau ngomong itu pelan-pelan Gue kagak bisa ngejar kata-kata lu Van Minum dulu Finn Tawar Elvano yang menyodorkan sepotol air mineral kepada sahabatnya Rasanya Ia hampir pingsan karena otaknya kepanasan Bahkan nyaris mendidih Jika saja Tuhan mendesain otaknya bisa mendidih karena emosi Mungkin otaknya sudah menjadi benda cair sejak lama Lu tadi ngomong apa? Lu mau gue ulangi Terserah Oke gue ulangi Lupakan Zia Lu-pa-kan Zia Ucap Elvano mengeja kalimatnya Saat ini Ia benar-benar berharap Ervin mau mengikuti kata-katanya Mana gue bisa Finn Lupain Zia Please Leo bukan tandingan lu Keadaan hening sejenak Benar-benar hening Sampai terdengar suara gesekan dedaunan yang diterpa angin Van Gue ngerti Kalau gue bukan tandingan Leo Dari segala sisi gue bukan tandingannya Tapi Apakah salah kalau cowok tuli macam gue jatuh cinta? Gak ada yang salah Finn Tapi Cukup Hanya orang normal yang boleh jatuh cinta Finn Finn Lu salah paham Jat Elvano pada Ervin Yang kini berjalan cepat menjauhinya Ervin Elvano terus berteriak menyebut nama Ervin Hingga suaranya nyaris habis Ah Percuma Van Percuma Rutuknya pada dirinya sendiri sembari mengacak kasar rambutnya Dasar penupa Wompatnya sembari berusaha mengejar Elvin Yang sudah tak lagi terlihat Elvano celingukan di dekat lorong gedung sekolah Ia tidak mendapati sahabatnya dimanapun Apa dia sudah sampai kelas? Tapi Cepet amat Tanpa pikir panjang lagi Elvano langsung menuju kelasnya Yang berada di lantai 2 Jurusan IPA 1 Ya Elvano memang salah satu siswa cerdas dan berparas tampan Hanya saja karena dirinya terlalu dekat dengan Ervin yang tuli dan bukan dari keluarga berada Membuat Elvano sendiri belum memiliki kekasih Sebenarnya jika ia mau mendekati salah satu siswi kelasnya Sudah dengan cepat ia dapatkan Namun ia juga memikirkan bagaimana dengan perasaan Ervin yang mungkin akan semakin merasa tak berguna Lu ngapain lari-lari van? Tanya Nando Rekan satu kelasnya Ervin mana? Tuh Seolah memiliki getaran yang sama Antara mata Elvano dengan telunjuk Nando yang bergerak serempak Eh ngapain dia di pojokan kayak gitu? Mana gua tau Gua pikir dia marahan sama lu Hah? Enggak Oke thanks ya Elvano langsung meninggalkan Nando begitu saja Sebenarnya Elvano sedikit geram juga dengan keadaan di kelas yang nyaris semua hampir mengguncing Ervin Karena kejadian di lapangan tadi Sebenarnya semua orang telah mengetahui bahwa Ervin mencintai Zia Dan hal itulah yang menjadi beban hidupnya Namun Tuhan tau bagaimana ia terluka Andai ia bisa mendengar bagaimana teman-temannya tengah membicarakannya Andai lu tau bagaimana mereka membicarakan lu Finn Mungkin lu bakalan lurutin kata-kata gua Buat lu lupain Zia Kumam Elvano dalam hati Saat ia berdiri di depan Ervin yang tengah membenamkan kepalanya di balik buku Sebuah anugerah bagi lelaki itu Hanya sekedar terpejam Atau melihat hal yang lain Ia tak akan terluka lagi Berbeda halnya dengan Elvano sebagai sahabat Ia benar-benar bingung Bagaimana ia tak mendengar percakapan dan umpatan tentang keburukan dan nasib Ervin sekarang Selamat pagi semua Pagi pak Jawab seluruh siswa sembari menata tempat duduknya masing-masing Finn pindah ada pak capsek Hah? Ervin yang berhasil mengeca gerak pebir Elvano langsung pindah begitu saja Sebenarnya Bangku yang diduduki Ervin Sedari tadi adalah bangku milik siswa lain Sedangkan tempat duduknya ada di bangku terdepan sendirian Karena Elvano memang duduk dengan Nando sejak Ervin sakit beberapa bulan lalu Kalian akan mendapatkan teman baru di kelas ini Dia sangat cerdas dan merupakan siswi berbakat dari SMA Nusantara Jakarta Jika ingin lebih mengenal silahkan saling sapa langsung Nada silahkan masuk nak Mendengar perkataan pak Oza sang kepala sekolah Seorang gadis berhijab mulai melangkah masuk ke kelas dengan senyum yang langsung tersebar ke ruang kelas Loh ini kan gadis yang tadi Setutuk Ervin yang tanpa sengaja terdengar oleh Elvano Lu kenal Sangat disayangkan Pertanyaan itu hanya sebatas bertanya pada angin Karena mata Elvano tengah fokus menetap gadis itu Keduanya justru terbelala kaget Ternyata gadis itu adalah siswi baru di kelas ini Kini sia memiliki pesaing dalam hal mendapatkan Leo Karena dari cara pandangnya saja Leo sudah tampak memperhatikan gadis itu Kita memang tak ada yang tahu Bagaimana dan pada siapa cinta akan tercipta Maka jangan dengan mudah menghakimi seseorang Karena sebuah kata cinta Duh ini kan cowok yang tadi Batin nada yang matanya tak sengaja melihat wujud Ervin tepat di hadapannya Tuhan memang memiliki berjuta cara dalam mempertemukan musuh dan sahabat Tetapi apa seorang manusia dapat menjamin Seorang akan menjadi musuh atau sahabat untuknya Oke terima kasih kalian telah mendengarkan cerita saya Nada Tanpa Suara dari novel Nada Tanpa Suara Jika kalian ingin mendapatkan bukunya Kalian cukup DM Instagram Altaira 07 atau ke penerbit langsung Yaitu penerbit sinar pena amalah Dan jika kalian ingin membacanya secara gratis Cukup kalian buka aplikasi webpad Dengan username Ama Altair Aquaris Oke terima kasih teman-teman Jika kalian suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah Sampai jumpa di episode selanjutnya selamat menikmati